Di video kali ini, saya membuat tutorial cara cloning data penyimpanan dari harddisk yang nantinya disalin ke SSD SATA. Untuk penyambungkan SSD Claptop, saya gunakan NYK Hard Drive Enclosure dan dicolokkan menggunakan kabel USB 3.0 Claptop. Software yang saya gunakan adalah Macrium Reflect. Saya akan mendownloadnya terlebih dulu. Kita bisa mencarinya di Google atau bisa langsung menuju alamat websitenya di www.macrium.com. Software ini bisa kita download dan digunakan secara gratis. Langsung saja scroll ke bawah, kemudian pilih Download Free di kolom Reflect 7 Free. Setelah itu, pilih I Need a Personal Free License. Setelah itu, ketikan alamat email yang kita miliki. Untuk berlangganan informasi melalui email, saya pilih yang tidak saja. Lalu pilih Continue. Selanjutnya, periksa kotak masuk di email yang tadi dicantumkan. Kalau sudah ada, salin kode registrasinya. Untuk mendapatkan softwarenya, klik saja link downloadnya. Nanti secara otomatis akan mengunduh software region dari Macrium. Setelah selesai download, buka software regionnya. Setelah itu, pilih lokasi penyimpanannya. Kemudian pilih Download untuk mulai mengunduh installernya. Kalau sudah terdownload, buka saja installernya untuk menginstall Macrium Reflect. Cara penginstallannya sama seperti biasa saat kita menginstall software di laptop. Pada bagian Free Edition, pilih sesuai dengan yang tadi kita pilih. Selanjutnya, ketikan email yang telah didaptarkan. Lalu masukkan kode registrasinya yang telah diberikan melalui email. Jika sudah, pilih Next. Dan tunggu saja sampai proses menginstall selesai. Kalau sudah terinstall, kita bisa langsung membukanya. Dan ini merupakan interface dari software Macrium Reflect. Untuk yang D1 merupakan penyimpanan harddisk yang masih ada di laptop. Centang bagian D1 beserta beberapa partisinya. Kemudian, pilih klon This Disk Drive. Kalau harddisk enclosure dan SSD sudah terpasang dengan benar, pilih Select a Disk to Clone. Selanjutnya akan muncul This Disk 2 yang berisi SSD SATA yang tersambung melalui eksternal. Setelah itu, checklist beberapa partisinya supaya bisa di-cloning. Kalau muncul pemberitahuan space gak mencukupi, Maka pada partisi C, masukkan saja yang terakhir. Drag dulu beberapa partisi yang belum tersalin. Kalau sudah, baru tarik partisi C-nya. Kalau mau mengatur ulang space pada partisi C, pilih Partition Properties. Dari sini, kita bisa atur kapasitas ruangnya. Kalau mau memastikan beberapa pengaturannya, pilih saja Next. Jika semua sudah benar, pilih Finish. Selanjutnya, hilangkan checklist di bagian Backup Schedule. Lalu, pilih OK untuk mulai meng-cloning data. Lama proses meng-cloning hard disk ke SSD tergantung dari banyaknya data yang disalin. Setelah menunggu 4 jam lebih, akhirnya proses cloning dari HDD ke SSD telah selesai. Di video selanjutnya, saya akan ganti hard disk lama menjadi SSD yang telah berhasil meng-cloning. Cukup sampai di sini tutorialnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. 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 Terima kasih telah menonton video ini.